Halo trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Instaforex TV bersama saya, Angelina Keralan. Hari ini para trader bersiap untuk segala aktivitas pasar. Pernyataan Mario Draghi kemarin memicu penurunan kuat pada Euro. Presiden ECB tersebut mengatakan bahwa penurunan terkini dari harga energi tidak diragukan lagi akan mempengaruhi perkiraan inflasi. Ahli ekonomi yakin bahwa ECB akan mengurangi perkiraan inflasi dan mempertahankan kebijakan moneter tidak berubah. Pasangan Euro-USD turun sebesar 1,121 di tengah penantian hasil mengecewakan dari rapat Dewan Pemerintahan ECB hari ini. Namun dalam beberapa jam ke depan, pasangan mata uang tersebut kembali pulih. Pasar memberikan isyarat kemungkinan pergerakan lebih lanjut dari pasangan Euro-USD saat ECB tidak mengumumkan penurunan awal terkait program insentif. Sementara itu, indeks dolar menunjukkan bahwa mata uang Amerika kemungkinan akan menembus resistance di 96,95. Namun para ahli memperkirakan sedikit kenaikan dari dolar AS di tengah tekanan politik yang meningkat di AS, di mana dapat mengakibatkan pemangsulan terhadap Donald Trump. Para trader yang memilih aset safe haven tetap positif. Permintaan untuk emas saat ini cukup tinggi. Emas bertahan mendekati level tinggi 7 bulan, senilai 1,295 dolar per troy ounce. Disarankan pelaku pasar harus sangat berhati-hati. Trading hari ini dapat sangat menarik dan menguntungkan. Demikian berita finansial hariannya Instaforex TV. Saya Angelina Keralan undur diri, sampai jumpa pada berita finansial berikutnya. Terima kasih telah menonton!